perubahan itu kalau menurut buddhist bagaimana? silahkan banti. ya memang sang buddha menekankan segar sesuatu alam jakarta ini selalu berubah jadi ada dua perubahan baik perubahan yang di luar selalu berubah tetapi sang buddha lebih menekankan perubahan yang ada di dalam diri kita sendiri untuk kita tahu bersama bagaimana kita? sudahkah kita memiliki perubahan cara berpikir kita dari dulu cara berpikir seperti ini sekarang kita mampu merevolusi pola berpikir kita menjadi yang lebih baik makin tua kita makin bahagia atau makin tua makin bingung makin cerewet makin stres berarti perubahan kita tidak membawa kemajuan maka perubahan itu seharusnya memahami teknik teknik cara mengatur menata pola berpikir kita ditata ulang, ditata ulang direvolusi cara berpikir kita untuk dirubah menjadi lebih baik penuh dengan cinta kasih penuh dengan kesabaran penuh dengan kebijaksanaan dan kalau bisa menjaga kedamaian dan ketenangan dalam pikiran kita mampu merubah pola berpikir seperti ini ini akan menjadi memahamin perubahan yang dasyat yang membawa manfaat bagi kita bersama karena kita membahas masalah yang di luar biarkanlah mereka berdua yang membahas seperti itu kami akan membahas masalah yang ada dalam pikiran kita marilah kita mulai sekarang untuk memahamin bahwa pikiran itu sangat gesit sangat lincah sangat liar Sang Buddha katakan satu detik semua orang itu sama dia memancarkan aktivitas pikiran itu satu detiknya 10 pangkat 12 ini bukan main-main gesit lincah liar luar biasa tetapi kalau kita tidak ditata tidak ada arahnya tidak punya pegangan seburat kacau balau menyebabkan kita gelisah jengkel takut cemas frustrasi stres karena kita condong mengarahkan ke hal-hal negatif maka dengan cara seperti inilah mulai sekarang marilah kita pandai-pandai untuk mengerti pikiran yang begitu rajin bekerja dia aktif sekali kita yang pandai menggunakan pikiran bijaksana berilah pikiran itu kerjaan hai pikiranku mulai saat ini kita bersama-sama bekerja untuk mencari tujuan yang sama kita semua sama-sama untuk mencari bagaimana membangkitkan kesadaran kita untuk mencapai kedamaian maka mulai sekarang dan selanjutnya jangan lupa pegang pikiran kasih pekerjaan dengan mengucapkan sadar damai sadar damai sadar damai biarkan tiap menit kita mendapatkan 60 kali sadar damai 1 jam 3600 kali sadar damai 10 jam kita dapat 36.000 kali sadar damai sadar damai untuk meng-suggesti tiap-tiap individu mengembangkan cara seperti ini revolusi mental yang diharapkan oleh presiden kita akan terwujud bagi orang-orang yang melihat Tama TV yang mau melaksanakan pasti itu akan merubah yang sangat dasyat revolusi mental terwujud dengan sungguh-sungguh itulah jalan kedamaian dan kebahagiaan yang bukan hanya cuma diomongkan tetapi dipraktekan bersama untuk menciptakan kesadaran kita menunjukkan ke arah kedamaian perubahan itulah yang akan kita harapkan semuanya macu semuanya damai semua bahagia itulah dasyatnya perubahan terima kasih yang mulia Bante Dama Wijayo perubahan itu hendaknya ada di dalam diri setiap manusia agar kita mampu untuk merubah yang buruk menjadi yang baik perubahan selalu ada di dalam kehidupan kita tidak ada yang kekal abadi di sekitar kita tidak ada yang tetap menjadi milik kita tidak ada yang akan terus-menerus beserta kita kita selalu berubah kita terkadang berada di dalam kehilangan kehilangan harta benda kehilangan sanak saudara kehilangan banyak hal tetapi juga kita berjalan terus untuk menerima banyaknya perubahan perubahan yang akan kita terima di dalam kehidupan ini sekarang saya kepada Pak Ping Pak Ping tadi mengatakan perubahan itu ada yang kecil kemudian ada juga yang besar apakah menurut Pak Ping perubahan yang besar itu juga secara global kepada setiap manusia apa dunia ini atau bagaimana silahkan jadi mengenai parameter perubahan yang terjadi itu kan saya katakan bahwa kita harus memahami dulu karena tuntutan ilmu pengetahuan karena tekanan lingkungan kita mencoba memahami faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan itu terjadi lalu dengan kita mengetahui faktor-faktor perubahan yang terjadi kita coba memahami mengenai perubahan itu adalah faktor alami bukan sesuatu yang misterius dan gitu nah dengan adanya kita memahami bahwa perubahan itu harus terjadi dan kita tidak harus resisten artinya melawan satu perubahan tapi kita mencoba memahami dan mengantisipasi bagaimana proses perubahan itu terjadi sehingga kita bisa mengikuti dan kita bisa melaksanakan bagaimana perubahan itu harus dilaksanakan karena tuntutan-tuntutan yang semakin menekan kita nah dari research atau survey pada tahun 70 itu perubahan itu hal-hal yang kecil itu terjadi karena sifatnya sesuatu yang stabil sesuatu yang rutin kemudian mulai terjadi gejolak nah mereka menuntut bahwa perubahan ini tidak bisa perubahan yang alami rutin tapi perubahan harus dilakukan secara skala menengah jadi gejolak mulai terjadi riak-riak terjadi kalau tidak kita mengikuti kita tetap mempertahankan kondisi saat ini maka kita akan terlindes oleh perubahan nah dewasa ini perubahan yang sifatnya kecil ataupun menengah malah tidak diperlukan justru kita harus secara signifikan melakukan perubahan yang besar karena ada tuntutan-tuntutan ini maka kita kalau tidak cepat mengejas diri kita akan terlindes baik di dalam organisasi maupun pribadi baik secara pribadi dalam pola pikir maupun spiritual nah ini yang dikehendaki kalau tidak kita akan hancur sendiri maka tuntutan perubahan ini di dalam setiap individu ada satu stages ada satu tahapan bahwa kita harus mempersiapkan mempersiapkan artinya apa kadang-kadang orang itu masih confused bingung yang kedua mereka understanding mengerti bahwa perubahan itu diperlukan nah ini dalam proses yang kedua yaitu acceptable bahwa itu harus diterima setelah dia menerima baru dia bisa melaksanakan perubahan saya komit tapi komit ini kadang-kadang banyak pengaruh dari luar sehingga dia aborsi lagi jadi ada nanti proses di dalam komitmen itu yang disebut dengan internalisasi diri sendiri kemudian masuk kepada institusional nah kalau ini sudah maka komitmen ini harapannya tidak akan diaborsi maka ada preparation ada accept kemudian ada komitmen ini statusnya nah setiap orang responnya berbeda tentunya ketika perubahan terjadi pada diri saya mungkin saya akan merespon itu dengan negatif saya merespon negatif saya menjadi imobilisasi saya tidak mau bergerak sudah mereka bergerak saya tidak bergerak kemudian saya marah saya menolak saya denial menolak perubahan itu bahkan saya marah kemudian saya meningkat lagi setelah marah saya mulai bisa menerima saya bergening nah pada saat bergening orang akan mengalami satu depresi nah dia akan testing baru dia bisa kompletion acceptable ini yang negatif tapi ada yang orang begitu merespon satu perubahan ini dia positif to think jadi mereka berpikir positif karena tidak terinformasi begitu dia terinformasi dia menjadi ada checking out checking out ini bagaimana secara pribadi saya ini ada perubahan tapi tidak terinformasi setelah terinformasi saya menolak perubahan itu nah pada saat kita kumpul-kumpul istirahat siang misalkan di kantin nah ini mulai mereka itu mengobrolkan perubahan bahkan memengaruhi jangan ikut nah ini public tapi secara diem-diem pada malam hari secara pribadi dia juga bisa melakukan checking out bahwa saya tetap menolak perubahan itu nah ini mereka yang tadinya berpikir positif kebalikannya dari negatif nah setelah checking out baik internal maupun public baru dia nanti melakukan tes setelah itu dia completion jadi ada grafiknya jadi jangan buru-buru kita kemudian menantang orang yang persisten kita harus orang yang resisten ini kita harus tahu bagaimana kita mengantisipasi oh ini proses stages yang memang pada tahap itu pada akhirnya dia nanti menerima nah di dalam perubahan ini tentunya harus ada sponsor kalau sekarang presiden RRI mengatakan perubahan mental revolusi saya komitmen dulu harus melakukan itu ada sponsor owner ada pemilik yang ingin menyatakan yang kedua harus ada advocate harus ada pendukung mereka yang tidak memiliki pemenang tapi komitmen saya mendukung perubahan ada yang tidak mendukung in advocate mereka malah menolak menghancurkan perubahan itu sendiri nah yang ketiga harus ada agent agent yang khusus dibentuk satu tim untuk bisa melakukan perubahan dan yang keempat harus ada objek yang dirubah pikiran kita atau benda-benda material yang ada dirubah nah ini yang saya katakan sangat sulit sehingga ada satu pepatah satu moto if you cannot change the people mind just change the people jadi kalau kamu tidak bisa merubah pikirannya orang ya orang itu yang harus kamu ganti gitu ya itu kalau di dalam suatu perusahaan tetapi kalau di dalam dunia orangnya akan diganti yang bagaimana tetap di Dama TV kita kupas setelah yang satu ini selamat menikmati